Halo teman-teman, gamers, welcome, selamat datang, salam kenal, nice to be introduced to you, nama gue Arkemys, dan hari ini gue mau ngebahas tentang cara setting gyroscope kalau kalian main game di PC. Ya, langsung aja kita mulai. Mungkin ada dari kalian yang udah biasa main pake gyroscope. Gue sendiri biasa main pake gyroscope ketika gue main game PUBG Mobile, terus gue mau main game PC, dan gue ngerasain ketika gue main pake controller kok aimingnya susah ya kalau pake joystick kanan. Jadi gue mulai ngulik gimana caranya bisa mengaktifkan gyroscope ketika gue main game-game PC. Di game PC sendiri, gyroscope biasanya bisa dibelah menjadi dua jenis input. Ini harus kita setting, tergantung kita maunya yang mana. Jadi kalau kita lihat input yang pertama, kita bisa men-setting gyroscope kita sebagai joystick input. Atau yang satunya, gyroscope kita juga bisa diterjemahkan oleh PC sebagai mouse input. Ini tergantung pilihan kita, settingnya mau yang mana, dan masing-masing dari mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Apa aja? Kalau sebagai joystick input, biasanya di game-game tertentu dia ada aim assist-nya. Jadi kalau kalian men-setting gyros kalian sebagai joystick input, game seperti Apex Legends, Call of Duty Warzone, sistem aim assist-nya bisa kalian dapatkan sebagai benefit. Yang kedua adalah compatibility, karena nggak semua game itu compatible ketika kalian memasukkan dua jenis input. Input controller dan input mouse. Contohnya di Call of Duty Warzone, itu di settings-nya kalian harus milih kalian mau main dengan mouse, keyboard, atau dengan controller. Itu kelebihannya kalau kita pakai joystick input. Tapi mouse input juga ada kelebihannya. Yang gue rasain setelah setting sebagai mouse input itu memang akurasi dari gyrosnya sendiri itu biasanya lebih tinggi dan lebih akurat. Terutama ini akan sangat terasa kalau kalian nyari pergerakan-pergerakan yang kecil. Jadi setelah gue ngulik, ada beberapa software di PC yang bisa menerjemahkan input gyro kalian untuk dimainin di game PC. Gue nemuin so far ada 4 software, yaitu Steam, DS for Windows, JoyShock Mapper, sama ReWASD. Gue akan membahas kekurangan dan kelebihan mereka dalam 6 buah matrix. Yang pertama, dia free atau nggak, jadi kita semua suka yang gretong ya, nggak mau bayar biasanya. Terus dia bisa men-setting gyro kalian sebagai mouse input atau tidak. Lalu sebagai joystick input. Community settings, ini ada atau nggak. User-user yang udah punya settingan mereka. Mereka bisa nge-upload, terus kita bisa tinggal download dan kita tinggal pasang untuk kita pakai. Itu disediakan nggak sama software-nya? Selanjutnya controller compatibility. Apakah dia compatible dengan semua jenis controller yang memiliki gyroscope? Gue sendiri pakai stick PS4. Empat software ini gue coba dengan stick PS4, semuanya works. Tapi kan ada stick-stick gyro lain selain stick PS4. Yang terakhir adalah game compatibility. Apakah software ini bisa dipakai untuk memainkan gyroscope kalian di semua game? Atau hanya game-game tertentu? Langsung aja kita mulai mempelajari matrixnya untuk tiap-tiap software. Dan juga cara settingnya dimulai dari software yang pertama, Steam. Software yang pertama akan kita bahas ialah Steam. Jadi gue udah siapin pros and cons-nya untuk Steam. Steam gratis ya. Kalian tinggal download, install Steam-nya. Bisa sebagai mouse input, juga checklist. Sebagai joystick input, juga checklist. Community settings-nya aman, gampang banget. Controller compatibility-nya juga Steam salah satu yang paling bagus. Hampir semua stick dia bisa mengenali. Ada satu yang centang silang untuk Steam. Yaitu untuk game compatibility. Kenapa silang? Karena so far, kalau kita mapping-nya pakai Steam, dia hanya bisa kita pakai untuk memainkan game Steam doang. Jadi ketika kalian mainin game dari Epic Launcher atau Battle.net, udah caranya juga panjang, repot, dan belum tentu semua bisa. Jadi langsung aja kita pindah screen-nya, dan ngeliat cara men-setting gyroscope kalian, kalau kalian main dan coba mapping dengan Steam. Langsung aja gimana cara kita setting Sting Gyro untuk game-game di Steam. Pertama kalian harus aktifin controller-nya. Punya gue masih mati, jadi gak akan gue nyalain. Terus kita buka posisinya ada di pojok kiri atas. Pencet yang Steam, terus cari settings, dan ada pilihannya controller. Karena gue mau ngasih lihat cara setting gyro-nya, dan supaya bisa ngasih tunjuk efeknya tanpa harus buka game apapun, kita pencet yang desktop configuration. Nah, dia akan membuka interface kayak gini. Gyro itu direpresentasikan dari gambar yang di tengah ini. Ini, kita klik. Kita bisa pilih style of input. Kita pilih yang mouse. Gyro-nya always on. Terus kita klik done. Langsung ya, kalau kita lihat controller gue, gue gerakin ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Jadi gyro-nya udah setting. Untuk tombol-tombol yang lain, bebas, kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Sekarang kita masuk ke software yang kedua. Software yang kedua yang mau gue bahas adalah DS for Windows. Matrix-matrix-nya dia free. Gyro-nya sebagai mouse input aman. Gyro sebagai joystick input juga bisa di-setting. Sayangnya dia tidak punya community settings. Tidak ada satu platform yang mengumpulkan settingan dari banyak user. Lalu controller compatibility-nya sayang sekali. Kalau kalian pakai software DS for Windows, ini hanya bekerja kalau kalian pakai stick PS4. Tapi untuk game compatibility-nya dia oke. Sekarang langsung aja kita lihat cara men-setting gyroscope kita kalau kita main pakai DS for Windows. Alright, kita udah ada window DS for Windows di sini. Controller-nya belum nyala ya. Jadi sekarang gue nyalain. Kalau udah nyala, akan muncul controller kita di sini. Mapping default akan langsung terinstall ke controller kita. Dan dia tidak ada gyroscope-nya. Caranya gimana untuk naktifin? Kita klik edit. Langsung cari tab gyro. Output mode-nya kita ganti menjadi mouse. Habis kita klik mouse, kita make sure triggers-nya ini tergantung apa yang kita mau. Gue akan coba ini menjadikan always on ya. Jadi langsung kita save aja. Kalau kalian lihat. Gue gerakin ke atas, ke bawah. Jadi itu cara untuk setting gyro di DS for Windows. Kalau kalian mau setting tombol yang lain juga silahkan aja. Itu ada di tab yang satunya. Balik lagi kita ke mode presentasi. Kita masuk ke software yang ketiga. Yaitu JoyShock Mapper. Ini matrix-matrix-nya. JoyShock Mapper dia free. Sebagai mouse input dia juga support. Bahkan support menurut gue yang paling rapih dan paling gampang settingannya ada di JoyShock Mapper. Kalau kita mau fine tuning sensitivitas dari gyroscope kita. Sayangnya dia tidak bisa gyro sebagai joystick input. Jadi dia hanya men-support gyro-nya diterima sebagai input mouse. Community setting-nya juga ada. Controller compatibility-nya juga bagus. Game compatibility-nya oke banget. JoyShock Mapper. Cuma kelemahan lain di luar dari matrix yang kita bahas. User interface-nya yang kurang user-friendly. Nanti kita lihat sekalian kita bahas gimana cara setting gyroscope kita kalau kita pakai JoyShock Mapper. Sekarang kita udah ada di folder dimana gue install JoyShock Mapper gue. Pertama sebelum kalian buka JoyShock Mappernya supaya gampang kalian nyalain dulu controllernya. Kalau udah dikenalin sama Windows baru kalian buka JoyShock Mapper kalian. Setelah kalian buka JoyShock Mapper kalian tampilannya tuh nanti akan kayak gini nih Windows-nya. Kayak command prompt gitu. Ini yang gue bilang user interface-nya sangat-sangat tidak friendly. Jadi kalau sekarang dia belum ada mapping-nya untuk pergerakan gyroscope ataupun tombol-tombol yang kalian pencet di controller. Kalau kalian lihat dia udah bisa mengenali bahwa kalian saat ini sedang menggerakkan controllernya ataupun mencet tombol-tombolnya. Gimana cara untuk bisa nge-load setting-nya? Cara yang pertama adalah kalian yang paling gampang ke gyroconvix. Jadi di folder dimana kalian install JoyShock Mapper ada sebuah folder yang namanya gyroconvix. Pertama kalian coba aja yang desktop. Jadi caranya adalah yang desktop ini kalian drag and drop ke window-nya JoyShock Mapper. Terus kalian pencet enter. Dia akan nge-load desktop.txt ini. Langsung aja dia berfungsi sesuai dengan setting yang telah kalian set. Nah ini agak susah. Memang tampilannya agak jelek gitu ya. Tapi kalian nggak usah bingung. Semua game yang mau kalian mainin. Nggak semua sih. Cuma sebagian besar game yang kalian mau mainin. Harusnya setting-nya bisa kalian cari di website-nya JoyShock Mapper. Dan cari aja game yang kalian mau. Kalian download dan tinggal drag and drop ke window JoyShock Mapper kalian. Kalau kalian udah bisa fine-tuning. Menurut gue akurasi dari gyro-nya dia bagus banget. Dan pergerakannya smooth. Sekarang kita balik lagi untuk membahas software yang terakhir. Yaitu ReWASD. ReWASD. Untuk matrix-matrix-nya paling atas dan paling jelas dia tidak free. Sebetulnya dia menurut gue adalah software yang paling komprehensif. Mouse inputnya ada. Joystick inputnya ada. Community settings-nya paling banyak. Banyak banget user yang meng-upload settingan mereka. Dan kita bisa download untuk game yang mau kita mainin. Controller compatibility-nya juga luar biasa. Hampir semua controller dia support. Begitu juga dengan game compatibility-nya. Overall, ReWASD ini memang paling komplit. Tapi dengan harganya yang 200 ribuan. Itu kalian harus bener-bener cobain. Dalam 14 hari itu apakah worth it. Dan menunjang kebutuhan kalian ketika kalian mau main game dengan gyro-scope. Oke, sekarang kita ada di ReWASD. Begini software interface-nya. Kita nyalain dulu controller kita. Secara langsung dia akan mendetect controller ini controller apa. Jadi langsung dia berubah. Dia tahu ya ini controller PS4. Cara pertama yang gue mau kasih tunjuk adalah kita buat setting terbaru. Jadi disini add video keren parah. Atau apa aja lah. Serah. Jadi di video keren parah setting ini belum ada mapping ya. Disini bisa ada fitur auto setting-nya. Jadi kalian bisa pilih mau di map seperti Xbox, PS4, atau Xbox One. Disini kita pilih coba Xbox. Terus gyro-nya itu ada disini. Kita coba klik sebagai mouse. Sekarang udah ter-set gyro-nya itu sebagai mouse. Terus langsung kita klik apply. Setelah di klik apply, kita lihat dia gerak. Nah ini sensitivitasnya agak rendah ya. Jadi kalau kita mau tinggiin sensitivitasnya, kita balik lagi ke setting gyro tadi. Terus mouse sensitivity-nya kita ubah. 20 misalnya. Kalau udah kita ubah, kita langsung klik apply lagi. Nah ini udah lebih bergerak. Itu aja cara setting di REWSD. Gampang banget. Kalian juga bisa cari settingan-settingan yang user lain udah upload di website-nya REWSD. Sekarang kita balik lagi untuk melihat summary dari semua software yang udah kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke summary dari video ini. Ada 4 software yang bisa kita pakai untuk men-setting controller kalian memberikan gyro input ke PC. Dan kalian main dengan gyroscope di game-game PC. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan gue akan memberikan rating pribadi terhadap software ini per status update mereka hari ini. Yaitu 6 Januari 2021. Gue akan mulai dengan yang 1 bintang. Sorry to say, untuk DS for Windows gue harus kasih 1 bintang. Walaupun semua fiturnya hampir komplit. Kelemahan dia cuma bekerja dengan stick PS4. Tapi ada satu kelemahan yang agak irritating buat gue ketika gue main dengan DS for Windows. Yaitu gyroscope-nya rada-rada drifting. Terutama kalau kalian men-setting gyro sebagai joystick input. Lanjut ke Steam. Steam buat gue works very well. Bekerja dengan sangat baik. Komprehensif banget. User interface-nya juga mudah banget dipakai. Cuma sayangnya kadang gue punya game-game di luar Steam library. Jadi gue punya game di Epic Launcher. Gue kadang main Call of Duty Warzone di Battle.net. Sehingga mapping-an gue gak bisa dipakai. Untuk kelemahan itulah gue memberikan Steam dengan bintang 2. Lanjut ke JoyShock Mapper. JoyShock Mapper gue suka banget. Suka-suka banget. Dia juga selain memberikan input gyro. Dia juga berinovasi dengan membuat sebuah setting yang namanya flick stick. Mungkin kalian bisa cek sendiri di website-nya apa itu flick stick. Tapi itu juga sangat inovatif. Walaupun gue gak pake. Akurasinya very good. Kalibration-nya juga rapi banget. Sehingga tidak ada tuh namanya drifting-drifting. Kelemahannya cuma satu. Dia itu gak bisa memberikan gyro sebagai joystick input. Jadi mau gak mau kalian terjebak di gyro sebagai mouse input. Dimana tidak ada aim assist. Kalau kalian memang mengincar memainkan game-nya dengan aim assist. Tapi luar itu oke. Jadi kalian gue saranin cobain JoyShock Mapper. Walaupun user interface-nya rada kurang friendly. Once it works, it works really well. Terakhir, satu-satunya yang punya bintang 3 adalah ReWSD. I think from all angle, ReWSD is the perfect software now. Sayangnya dia harus bayar. Jadi tadi gue udah sebut harganya itu sekitar 200 ribuan. Kalau dibuat jadi rupiah. Buat gue pribadi, itu worth it. Buat kalian juga yang mau cobain. Bisa dapet free license untuk cobain 14 hari. Dan make your own decision. Apakah ReWSD pantas untuk kalian beli. Oke, kelihatannya semuanya udah sempat kita bahas. Sorry banget kalau auto setting-nya terlalu singkat. Gue mau coba buat videonya itu gak terlalu panjang. Jadi gue akan coba membuat follow-up video. Untuk spesifik game-game tertentu. Menggunakan software tertentu juga. Entah yang mana. Mungkin kalau kalian ada request. Bisa tinggalin di komen di bawah. Gue akan lihat. Dan gue akan cobain. Ngebuatin setting-nya. Menggunakan software pilihan kalian. Dan juga game yang mau kalian mainin. Lebih dari itu. I think everything is done for this video. I see you in my next videos. So for now. Stay safe. Stay healthy. Stay at home. And stay gyro. Sampai jumpa. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.